Sekalipun, Warren Buffett, mantan kiblatnya toko orang-orang terkaya dunia menegaskan dengan yakin, dolar Amerika tetaplah akan menjadi satu-satunya cadangan mata uang dunia yang paling kuat dan dedolarisasi tidak akan mempengaruhi dolar Amerika. Namun di sisi lain ia juga mengkhawatirkan kejatuhan dolar melalui kontrol mencetak dolar itu sendiri pada saat ini. Banyak kalangan para ahli ekonomi Amerika sendiri yang menyatakan sebaliknya bahwa lunturnya pengaruh dolar adalah hal yang sangat nyata. Termasuk salah satunya Frank Giustra. Menurut Frank Giustra, gagasan dolar AS akan kehilangan dominasinya tidak pernah terpikirkan oleh negara-negara maju, sampai akhirnya Amerika Serikat dan sekutu nekat membekukan cadangan devisa Rusia dan mengeluarkannya dari SWIFT akibat perang dengan Ukraina. Sesungguhnya hampir tidak ada negara mardeka yang mendukung infansi Rusia terhadap Ukraina. Bahkan banyak negara terutama Barat yang terang-terangan mendukung Ukraina melalui berbagai cara termasuk memberikan sanksi-sanksi berat dan memutuskan hubungan diplomatik dan hubungan ekonomi mereka yang vital terhadap Rusia. Dan karena Rusia tampak bergeming, Amerika mengerahkan senjata atom, andalan, yakni kekuatan mata uang yang disebut dolar. Dolar ini yang dulu membuat negara-negara seperti Irak, Libya, Kuba dan masih banyak lagi terkapar berdarah-darah ekonominya. Dolar juga diyakini pasti akan membuat ekonomi Rusia segera kiamat, walau nyatanya setelah dikeroyok abis-habisan oleh negara-negara kuat Eropa dan Amerika dan dibantu oleh kekuatan tidak terbantahkan negara-negara super kaya G7. Rusia tetap bertahan sampai saat ini. Dan kemampuan Rusia bertahan dari gempuran berbagai sanksi Barat yang luar biasa inilah yang menjadi malapetaka bagi beberapa kepentingan Barat, membuat pasok energi terhambat dan harganya melambung tinggi. Pada ujungnya membuat kemampuan Barat dalam menjalankan roda perindustriannya berkurang drastis. Dan jika roda industri sebagai ujung tombak perekonomian Eropa terseok-seok, otomatis akan menjadi gelombang surut ekonomi yang ditandai berbagai gejolak dikarenakan kekurangan pangan, listrik, pendidikan, upah, dan hutang yang mulai memberatkan masyarakat orang-orang kecil. Dampak ini sudah terasa, karena itu semakin panjang perang berlangsung, semakin besar pula kerugian yang akan ditimbulkannya, bukan hanya di pihak Eropa, tapi juga Rusia. Benar, dan tidak salah, yang untung adalah, tidak usah kita sebutkan karena ada saja pihak yang diuntungkan meskipun itu adalah peristiwa perang. Tapi disinilah, sengaja atau tidak, Rusia telah menunjukkan kelas dan levelnya. Mereka melawan dan berkat sumber daya yang memadai, perlawanan menunjukkan hasil yang menggemparkan, terjadilah dedolarisasi di mana-mana. Menurut pakar ekonomi, Frank Guistra, cadangan devisa dunia dalam bentuk dolar Amerika telah menurun tajam secara menakjubkan tinggal 47 persen. Bukan soal apakah dolar masih bisa bertahan seperti keyakinan Warren Buffett, dan bukan soal bagaimana Amerika akan mengatasinya, tapi tinggal menyisakan pertanyaan, kapan dolar Amerika benar-benar jadi tidak seberharga dulu lagi. Kini Eropa juga telah mengalami kesulitan ekonomi terutama jika itu mengacu pada bagian industri mereka. Harga energi yang melambung tinggi, pasok bahan baku yang terganggu. Kini bahkan sistem finansial dunia akan segera mengalami gangguan yang luar biasa dipicu oleh sanksi barat terhadap Rusia. Sistem finansial dibangun dengan kepercayaan, jika digunakan sebagai senjata, mereka akan kehilangan kepercayaan yang diperlukan untuk mempertahankan dominasinya, kata Guistra. Tanpa kepercayaan dan jaminan rasa aman, sistem finansial pasti akan runtuh, ditinggalkan dan digantikan oleh alternatif lain yang lebih terpercaya. Pertanyaannya juga, mengapa Amerika nekat menggunakan dolar sebagai senjata perang? Mungkin di antara pemirsa ada yang bisa menjawabnya.